Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Shah mengajak seluruh masyarakat untuk rutin mendonorkan darah agar stok darah di Bank Darah Palang Merah Indonesia tercukupi sehingga orang yang membutuhkan darah dapat terbantu. Imbawan tersebut disampaikan oleh Pelte Gubernur usai mendonorkan darah bersama Sekretaris Darah Aceh Takwala dan Wakil Ketua DPRA Hendra Budian di Palang Merah Indonesia, Kota Banda Aceh, Rabu 27 Mei 2020 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setetes darah kita adalah kehidupan bagi yang lain. Alhamdulillah saya hari ini bersama Pak Sekda, bersama pimpinan DPRA sudah selesai mendonorkan darah dan saya berharap darah kami ini bisa berguna bagi penderita talasinya yang tadi disebutkan oleh Ketua PMI Kota Banda Aceh. Saya mengajak seluruh masyarakat bagi yang memenuhi syarat untuk berlomba-lomba mendonorkan darahnya karena dengan donor darah kita sehat dan yang lain mendapatkan kehidupannya. Ini merupakan kali ke-enam Nova berdonor di PMI Kota Banda Aceh. Sementara, bagi Sekda Aceh ini merupakan kali ke-26 dirinya berdonor darah. Sebagai bentuk apresiasi PMI Kota Banda Aceh menyerahkan piagam penghargaan kepada Tekolla. Sebagai mana diketahui, PMI akan memberikan penghargaan kepada setiap individu yang telah mendonorkan darahnya secara sukarela sebanyak 25, 50, 75, dan 100 kali donor. Bahkan, khusus pendonor yang sudah mencapai 100 kali. Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan memberikan satya lencana kebaktian sosial. Ketua PMI Kota Banda Aceh, Kamaru Zaman menjelaskan darah yang didonorkan oleh PLT Gubernur dan Sekda akan difokuskan kepada pasien telasemia. Terima kasih telah menonton!